Intro Saudara-saudari yang terkasih Kali ini saya akan mengenang para misionaris Salah satu aspek para misionaris Zaman Romo-Romo Belanda dulu Ketika awal-awal masuk misi di Indonesia Adalah kendaraan Mereka kebanyakan naik sepeda Dari satu tempat ke tempat lain Mengunjungi daerah-daerah stasi-stasi Atau wilayah-wilayah Kampung-kampung mereka memakai sepeda Tetapi ada yang menarik bagi banyak orang Pada waktu itu Yaitu motor tua Selain motor BMW produk Jerman Juga ada motor BSA produk Inggris Kali ini saya akan menunjukkan pada Anda semua Motor BSA Motor para misionaris Coba sekarang saya akan melihat Kendaraan BSA Kendaraan para misionaris Kendaraan yang dikagumi banyak orang Untuk sekarang ini Ini salah satu jenis kendaraan BSA Kendaraan para misionaris 600cc Romo-Romo dulu Sering memakai motor BSA Sering memakai motor BMW Sering memakai motor Norton Itu merek-merek yang zaman sekarang asing Tetapi memang kenyataannya seperti itu Kita kembali ke motor BSA ini Ini simbol BSA BSA itu singkatan dari Birmingham Small Arm Jadi dulu memang pabriknya Membuat senjata Untuk perang Dan akhirnya membuat kendaraan ini Kalau kendaraan Dibuat oleh pabriknya untuk perang Ini justru mendukung para misionaris Untuk mewartakan injil pada waktu itu Ada dua mesin ini Satu Klep Atau piston yang satu ini Kemudian langsung terhubung dengan kenalpotnya Dan ada satu di sebelah kanan Ini di sebelah kiri Ini menjadi kendaraan andalan Dulu para Romo-Romo Saya teringat cerita bapak saya Itu kalau mereka dikunjungi oleh Romo Belanda Itu memakai motor entah itu Sundab Entah itu motor DKW Entah itu yang CC besar Norton Ada juga BSA seperti ini Nah ini kembali Ini ada piston satunya Jadi ini disebut twin 600 CC Mesinnya ganda Double Tadi saya habis naik dari Paroki Selawi Ke Paroki Pemalang Dan ini Saya naiki dengan lancar Dan powernya sungguh-sungguh punya tenaga Saya tidak tahu dulu Romo-Romo Memakai BBM itu apakah Mereka punya uang Karena pasti boros sekali Tetapi Mau gak mau pakai ini Karena tidak ada alternatif lain Lampunya Ini juga Masih ori Tetapi ada tambahan lampu sen Karena aslinya Motor ini tidak Punya Lampu sen Nah Sudara-sudari yang terkasih Ini sepintas tentang Motor Para misionaris Kalau kita mengenang Romo-Romo Itu seperti ini Dulu jaman Romo-Romo Belanda Jaman Romo-Romo Jerman Itu memakai entah BSA PMB Norton Hummel DKW Dan masih banyak lagi Sudara-sudari yang terkasih Dulu saya Pernah Ketemu Atau satu rumah Dengan seorang Bruder Namanya Bruder Moll Beliau sudah meninggal Bruder Moll itu Sangat sayang Dengan motor BMW R25 Itu CC-nya 250 Waktu itu Kami berkarya di Kursus pertanian Taman Tani KPTT Solotigo Dan waktu itu Saya ngincer BMW-nya Bruder Saya tanya Pada Bruder Moll Der Nanti Kalau Bruder Meninggal BMW-nya Untuk siapa Dia mengatakan Ya Nanti Untuk Romo-Teguh Boleh Nanti Kapan-kapan Bisa dipakai Nah Karena jawabannya Untuk saya Boleh Saya langsung Bercanda Pada Bruder Itu Kalau begitu Cepat saja Der Dia langsung Mengatakan Meniko Setan Itu setan Artinya Apa Karena saya Cepat saja Artinya Supaya Bruder Cepat meninggal Dan BMW-nya Cepat Saya dapatkan Dan itu Langsung Dijawab Bruder Itu setan Saya ketawa Ngakak Karena Itu candaan Saya tidak Sungguh-sungguh Tentu saja Tetapi Ketika Bruder Sudah Meninggal Dan Saya melihat BMW-nya Dibawa Di Pusat SJ Yaitu Di Provinsialat Serikat Yesus Jalan Argo Puro Nomor 25 Semarang Saya iseng-iseng Bertanya Apa Boleh Motor ini Untuk saya Karena Terawat Bannya Kempes Dan Mulai Membusuk Ban-bannya Kemudian Jawabannya Pada Waktu itu Oleh Romo SJ Mengatakan Ini Mau Dijadikan Museum Mau Dijadikan Museum Misi Supaya Para Romo-romo Misionaris Termasuk Bruder Mule Walaupun Orang Lokal Tetapi Sudah Menggunakan BMW Untuk Kerasulan Supaya Dikenang Diingat Semangat Misionernya Dan Kembali Kalau kita Melihat Motor ini Motor BSA Kita Akan Mengingat Semangat Para Misionaris Perjuangan Mereka Yang keluar Masuk Kampung Seperti Yesus Keluar Masuk Kota Keluar Masuk Desa Dan Akhirnya Melihat Menemukan Banyak Orang Tertarik Dengan Perumpamaan Yesus Zaman Itu Tertarik Dengan Motornya Yesus Motornya Para Misionaris Tertarik Dengan Motornya Para Misionaris Tertarik Dengan Suara Uduk 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 Dari Para Misionaris Dan Akhirnya Orang Pun Mengatakan Itu Romo Itu Imam Orang Katolik Dan Mereka Pun Bertanya Tanya Apa Itu Katolik Apa Itu Romo Sudara Sudari Saya Akan Mencoba Menyalakan Motor Ini Siapa Tau Jreng Langsung Kita Akan Melihat Merasakan Aura Para Misionaris Keringat Mereka Kerja Keras Mereka Dan Kita Lihat Ayo Bout 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 as selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari motor BMW BSA orang mengatakan orang ingin tahu apa itu kekatolikan apa itu ajaran Kristus, apa itu Romo, apa itu gereja maka saudara-saudari salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat selamat menikmati selamat menikmati